PASKA PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI PASKA PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI MAKA KEUNGGULAN PASLO 02 1.239 Dan tentunya hasil ini merupakan hasil yang sama-sama ditunggu oleh masyarakat Rokan Hulu Untuk menentukan kepemimpinan Bupati Rokan Hulu 5 tahun ke depan Dan kami dari Koalisi Rokan Hulu Maju mengucapkan terima kasih banyak Atas segala bentuk dukungan dan doa yang diberikan Hadir bersama kami Sekretaris Koalisi, Pendahara Koalisi Dan segenap pengurus koalisi yang lain yang tak kami sebutkan satu persatu Dan juga Pak Slon hadir Pak Haji Sukiman dan Pak Indra Gunawan beserta Ibu Di dalam dimana pada hari ini Sama-sama kita ketahui penyenggaran PSU ini sedikit banyak dinamikanya Tetapi kami menyadari bahwa proses ini hanyalah proses yang sebentar saja Maka seluruh masyarakat Rokan Hulu kami minta untuk tetap sabar Apapun hasil keputusan ini dan kami dari Koalisi Rokan Hulu Maju juga mengimbau Kepada seluruh tim koalisi, relawan, simpatisan untuk tidak membuat statement-statement yang provokatif di media sosial Apalagi ini bulan Ramadan tentu lebih bagus kita saling merangkul, menyejukkan satu sama lainnya Terhadap dinamika dan proses-proses yang lain Tentu sesuai dengan amat putusan Mahkamah Konstitusi Poin 3 dipenyatakan Meminta kepada KPU terhadap hasil PSU ini untuk menetapkan dan tidak perlu lagi melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi Nah ini yang perlu sama-sama kita ketahui Tentu kami menunggu pleno di tingkat kecamatan, pleno di tingkat kabupaten Dan penetapan Bupati terpilih oleh KPU Setelah itu selanjutnya menunggu usulan dari Pemerintah Provinsi Riau Ketemendagri Untuk melantik Bupati terpilih Rokan Hulu 2020 Satu yang sama-sama kita tunggu setelah melalui proses PSU Mungkin ada tambahan dari Paslon kepada Pak Haji Sukiman Waktu ada tempat dan beri perhatian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh partai koalisi yang telah bekerja keras Tentunya untuk memenangkan pasangan nomor 22 dalam pemungutan suara ulang ini Kemudian kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga Kepada aparat kepolisian, TNI, dan tekundur yang lain Yang telah bekerja keras untuk melaksanakan tugasnya Menyelesaikan PSU di 25 TPS di Kecamatan Tampusai Utara Selanjutnya kepada masyarakat Rokan Hulu Saya berharap tingkatkan persatuan dan kesatuan Apalagi ini di dalam suasana Ramadan Tak perlu lagi ada hal-hal yang dapat kurang mengenakan Antara pasuan satu dengan yang lain Saya kira berharap kepada semua pihak sekali lagi Khususnya pada masyarakat Untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian Di Kabupaten Rokan Hulu yang kita cinta ini Mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan ini Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Kepada aparat kepolisian TNI Polri Dan sekenap instansi yang lain yang terkait Dalam perasaan tugas ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!